Kalau kita sebut, kenapa sepak bola kok nggak boleh main? Apa sih bedanya sepak bola dengan profesi lainnya? Julang lawan Persisolo, Bernardo Tavares siapkan pengganti Agung Manan. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku sudah menyiapkan calon pemain yang akan menggantikan posisi Agung Manan. Diketahui, PSM Makassar akan melawat ke markas Persisolo dalam lanjutan BRI Liga 1. Sesuai jadwal BRI Liga 1, PSM Makassar akan melawan Tuan Rumah Persisolo pada Kamis 29 September mendatang. Laga PSM Makassar kontra Tuan Rumah Persisolo akan dilatih Stadion Manahan Solo. Melawan Persisolo, PSM Makassar dibastikan tak bisa diperkuat oleh Agung Manan. Backside kiri PSM Makassar Agung Manan dibastikan absen akibat akumulasi kartu. Lata, siapa yang akan jadi pemain pengganti saat Agung Manan absen bila PSM Makassar di BRI Liga 1? Tentu, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares harus putar otak siapkan pengganti Agung Manan. Terlebih, selama ini diketahui posisi Agung Manan cukup sentral di PSM Makassar. Pelatih PSM Bernardo Tavares mengaku absennya Agung Manan tak jadi masalah, sebab timnya tetap bermain sebelas orang untuk melawan Laskar Sam bernyawa. Pelatih berkebangsaan Portugal membeberkan telah menyiapkan pemain pengganti. Dirinya pun terus memantau perkembangan pemain tersebut. Sebagaimana diketahui, Agung memiliki kemampuan dalam membaca permainan lawan. Dirinya sikap dalam menggagalkan serangan yang dibangun lawan dari lini yang dijaganya. Ketenangan yang dibiliki mampu memenangkan duel ketika berhadapan satu lawan satu. Tavares memang telah memiliki sejumlah pilihan untuk gantikan peran Agung Manan, yakni ada Safrudin Tahar, Erwin Kutawa, Dylan Dock, dan Edward Emping. Namun, jika bergajah beberapa pertandingan terakhir PSM, ketika Agung Manan ditarik keluar, posisinya diisi oleh Safrudin Tahar. Kepolisian minta jadwal Persib vs Persib jadi geser. PT LIB belum putuskan. Pihak kepolisian meminta jadwal Persib Bandung vs Persib Jajakarta pada pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023 digeser ke sore hari. Namun, PT Liga Indonesia Baru atau LIB belum mengambil keputusan. Dari jadwal yang telah ditetapkan semula, duel antara Mong Bandung dan Macan Kemayoran akan digelar di Stadion Kelora Bandung Lautan Api, Bandung pada Minggu 2 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukito mengatakan bahwa terdapat permohonan dari Kapol Restabes Bandung, di mana suratnya ditujukan pada PT LIB. Namun, PT LIB akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak, sehingga tidak langsung memenuhinya. Pria yang karib di Sapa Lulu itu mengaku, PT LIB akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan semua pihak terkait, termasuk stasiun televisi dan Persija Jakarta yang akan jadi lawan tanding Persib Bandung dalam pertandingan di GBLA itu. Pada kesempatan itu, Lulu pun juga memastikan bahwa PT LIB akan memantau langsung ke Stadion GBLA Kota Bandung pada saat duel big match BRI Liga 1 antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta nanti. Resmi, mantan pelatih klub Korea Selatan menggantikan Milomir Seslija di Borneo FC. Tim asal Samarinda, Borneo FC menjadi tim paling produktif dalam 10 laga awal BRI Liga 1 2022-2023. Diketahui Borneo FC Samarinda hanya butuh waktu 2 hari untuk melepakan Milomir Seslija. Tim berjulukan pesut etam itu kini sudah punya pengantinya. Pada selasa 27 September 2022 pagi, pesut etam mengumumkan Andri Luis Alvesantos sebagai arsitek baru Stefano Lillipali dan kawan-kawan. Andri Luis Alvesantos atau yang garip dibanggil Andri Kaspar itu adalah pelatih berkebangsaan Brazil yang terakhir memulai sklub kasta teratas Liga Arab Saudi, Al-Hassim FC pada 2020. Andri Kaspar juga pernah menangani tim divisi teratas Liga Korea Selatan, Dago FC pada 2017 hingga 2019. Arsitek berusia 49 tahun itu turut membawa Dago FC menjuarai piala FA Korea pada tahun 2018. Rekam jejak Andri Kaspar yang memenangkan trofi mayor di Korea Selatan dan berpengalaman melatih di Liga Champion Asia 2019 bersama Dago FC membuat Borneo FC kesem-sem. Presiden Borneo FC Nabil Hussein pun berharap agar latinya Andri Kaspar dapat mengantar pesut etam terbang tinggi di BRI Liga 1 2022-2023. Setelah saat ini menduduki peringkat kelima kelas mensementara BRI Liga 1 2022-2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.